Ola Ramlan meyakini ada pihak-pihak yang yang suka dengannya kemudian menyerang menggunakan buzzer. Ia merasa ada yang membayar buzzer yang kemudian diperintahkan untuk menyerang pribadinya di media sosial. Banyak cercaan yang diterima Ola mulai dari hinaan fisik hingga fitnah soal keluarganya, terucap oleh para buzzer di media sosial. Ola mengeluarkan tantangan kepada pihak yang diduga mengerahkan buzzer, dikatakan Ola bahwa orang tersebut harus berani bertemu langsung. Ola enggan menjelaskan secara detail seperti apa cacian dari para buzzer di media sosialnya belakangan ini. Namun yang pasti ia yakin bahwa serangan buzzer itu diarahkan oleh seseorang yang membayar mereka. Ola Ramlan ambil langkah hukum dengan berkonsultasi ke pihak kepolisian terkait hal tersebut. Sejauh ini Ola yang ditemani mantan suaminya, Aufar Hutapea hanya melakukan aduan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.